Salam kasih dan ramah, saya Lian Pak Junjo dari Wihara Dharmas Dabrata, Jakarta, TNC, Jakarta, Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berkisah tentang menolak kebodaan seksual pun, sebuah kebajikan dari sebuah buku mahluk yang ke-181. Di sini saya akan menceritakan tentang seorang siswa cengkocong yang bernama Lengwa Cinsan yang telah meninggal dunia. Awalnya dibawa oleh dakini di tempat mahluk, di sana kemudian mahluk bertemu dan meramalkan mahluk terkejut. Lengwa Cinsan ini adalah tempat cengkocong yang tidak menekuni sadana dan tidak satu pun mata yang dia pernah capah. Dan tidak menaati pancajirah buddhist dan tidak ada pun perbuatan kebajikan yang dia lakukan. Semua hidupnya hanya dilalui dalam tubuhkan kuang. Lalu sejumlah kata pada Cinsan, jadi kau harus saya sembahkan ke mana? Cinsan hanya menundukkan kepala dan membisu sejumlah kata. Sementara itu, di luar tempat kegiatan sejum bertapa, ada para putusan alam bakah yang siap memerikus Lengwa Cinsan dengan membuatkan bonggol dan menyeret untuk luar bagi. Dan keadaan begitu, mereka kekuah-kuah di luar dan mereka tidak bisa masuk ke dalam. Satu itu, Cinsan merasa panik dan berteriak dan merasa ini suatu hal yang penting sekali. Dia mengatakan, sejum tolonglah aku, sejum harus menolong aku. Sejum memikirkan dan sejum berhati sekali. Kalau Cinsan dibuatkan, itu pun tidak mungkin. Kalau akhir-akhir berkata yang usahakan pada Cinsan tidak cukup. Kalau dia dipiarkan itu saja masuk ke dalam geraka, sejum tidak tinggal. Lalu sejum, akhirnya sejum berkata kepada Cinsan. Cinsan. Kamu harus ingat pada satu kata ini, mantra. Om Ami Teh Wasik. Dan kau jangan tergoda oleh muda-mudahan manita dan di mantra. Ingat, kamu harus jangka begini. Kalau tidak, ingatkan tidak menolong kamu. Cinsan hanya membuka kebalah. Mereka mengatakan Cinsan, mengukap pintunya. Kemudian, membiarkan Cinsan diseret dan berhubung. Untuk berbapak lagi. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di suatu kebudayaan minuman. Dan di sana mereka, sementara itu, Bapak Tusan beristirahat. Mereka Cinsan dirayu oleh wanita yang menawarkan arah. Cinsan teringat dengan Tusan Maha Guru. Tidak boleh tergoda dan tidak boleh menyimpul hikuman kelas. Cinsan berdiam dan tetap bertahan. Tidak diam di tempat. Akhirnya, Tuan Maha Guru. Menegang! Sehingga itu, Sekedap kegelapan, Cinsan berjalan suatu diri dan datang luar. Mereka berjalan tertarik-tarik. Dan sampai lagi suatu alam bangga. Di sana, Tuhan sudah memperiksa. Catatankan adalah Cinsan. Sebentar-bentar dia menganggir. Sebentar-bentar dia menggirung-girung kepala. Dan dia berkata, Cinsan. Kau telah pesanah pada Maha Guru. Mantra, Apa yang kamu bisa dibaca? Cinsan teringat dengan pesan. Mantra yang diajarkan oleh Maha Guru. Cinsan juga mengucapah. Om Ami Teh Waseh. Om Ami Teh Waseh. Memulang-ulang. Tantara Maha Guru. Tiba-tiba itu, Muncul tujuh gunung. Dan enam diantaranya adalah, Antara keluar gunung-gunung. Dan sama satu gunung yang tidak masih kosong. Akhirnya, Cinsan. Melalui, Masih Mah, Dulu, Si Datu. Berkata, Masih Cinsan. Itu. Pergilah. Itu adalah setiun kosong itu. Itu memilih kamu. Cinsan. Nah, Seperti Nusa, Dari cerita ini disimpulkan, Bahwa Cinsan dilahirkan sebagai dewa penunggu gunung. Karena Cinsan, Tertemampu bertahan pada keodaran minuman kerjaan wanita. Sekali, Yang bikin itu juga, Cinsan sempat meliputkan mantra hati Anitababuddha. Apalagi, Namanya, Niva Cinsan. Satu sarangan yang artinya adalah, Gunpiyo. Jadi, Terima kasih telah menonton.